Dia punya indera keenam yang mampu membaca pikiran dan hati orang lain tanpa bertanya Mampu melihat kejadian di tempat lain tanpa mendatanginya Selain sakti, weton ini juga adalah sosok weton yang kaya raya tanpa pesugihan Resikinya mengalir seperti banjir, datang seperti badai Karena dia adalah sosok weton yang didampingi hodam nyerorogidul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Raju Nonton Goro Channel Youtube yang menyajikan Ramalan-Ramalan Jumbun Jawa Kali ini saya akan membahas tentang weton paling misterius yang disukai nyerorogidul Kaya raya tanpa pesugihan Hati-hati dan waspada jika kalian berhadapan dengan orang-orang ini Dia adalah sosok weton yang disukai oleh nyerorogidul Yang didampingi oleh hodam nyerorogidul Dia punya indera keenam yang mampu membaca pikiran dan hati orang lain tanpa bertanya Mampu melihat kejadian di tempat lain tanpa mendatanginya Dia sosok orang yang baik hati dan suka menolong Tapi jika dia dianiaya atau disolini secara berturut-turut Sehingga dia sudah tidak betah dan tidak tahan lagi Dia akan menghancurkannya seperti daratan dihantam badai angin topan Atau seperti banjir bandang Karena dia adalah sosok weton yang didampingi hodam nyerorogidul Selain sakti weton ini juga adalah sosok weton yang kaya raya tanpa pesugihan Resikinya mengalir seperti banjir datang seperti badai Aminkan jika weton kalian termasuk weton-weton ini Karena ucapan adalah doa Agar kalian benar-benar kaya raya tanpa pesugihan Saya doakan sobat raju semua Diberikan reseki yang berlimpah Keinginan terpucu dan lunas dari hutang-hutang Aminkan, amin Sebelum saya bahas weton apa saja yang paling misterius Yang disukai nyerorogidul Kaya raya tanpa pesugihan menurut penimpun jawa Bagi sobat yang baru bergabung di channel Raju Noto Negoro Silahkan sobat subscribe terlebih dahulu channel ini Dan jangan lupa tekan loncengnya Agar mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan konten-konten terbaru Dari channel ini Baik sobat langsung saja akan saya bahas Weton paling misterius Yang disukai nyerorogidul Akan kaya raya tanpa pesugihan Weton-weton ini adalah sosok weton pilihan Yang disukai oleh nyerorogidul Karena dia adalah sosok weton yang baik hati Dan juga menolong Dia juga adalah sosok weton yang dianugerahi indera ke-6 Dia mampu membaca pikiran orang lain Dan mampu membaca hati orang lain tanpa bertanya Mampu melihat kejadian-kejadian di tempat lain tanpa mendatanginya Mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib hanya dengan memenjangkan mata Karena weton ini adalah sosok weton yang paling disukai oleh nyerorogidul Dia akan menjadi sosok weton yang sakti dan kaya raya tanpa pesugihan Tersekinya mengalir seperti banjir datang seperti badai Lalu weton apa saja yang paling beruntung tersebut Yang disukai oleh nyerorogidul Sehingga menjadi sosok weton yang misterius Weton yang suka menolong tapi juga akan menghancurkan kezoliman Karena jika weton ini merasa dianiaya atau disolimi Akan menghancurkannya seperti daratan dihantam badai angin topar Atau seperti banjir bandang Dilihat dari tiga ramalan bimbun Jawa Ternyata weton yang paling disukai oleh nyerorogidul Adalah weton-weton yang punya elemen air dan punya elemen angin Weton yang punya elemen air adalah weton-weton yang mempunyai jumlah nektu 16 Dan weton yang punya elemen angin adalah weton-weton yang mempunyai jumlah nektu 9 Air bisa datang mengalir dengan tenang namun juga bisa datang menerjang Angin juga bisa datang dengan sepoi-sepoi juga bisa datang menjadi badai Kemudian dilihat dari ramalan cakra manusia Weton-weton yang punya jumlah nektu 16 dan 9 ini Adalah sosok weton yang punya indera ke-6 Karena berada di bawah naungan cakra ajena Weton yang berada di bawah naungan cakra ajena ini akan dianugerahi indera ke-6 Dia mampu membaca pikiran dan hati orang lain tanpa bertanya Mampu melihat kejadian di tempat lain tanpa mendatanginya Dan dia juga bisa mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib Hanya dengan memejamkan mata Kemudian dilihat dari ramalan primbon jawa pembagi 7 Yaitu ramalan keistimewaan yang dimiliki oleh weton Ternyata weton yang punya jumlah nektu 16 dan 9 ini Adalah sosok weton yang berada di bawah naungan tunggak semi Weton yang akan dianugerahi selalu berkelimpahan rezeki Tidak heran jika weton yang punya jumlah nektu 16 dan 9 ini Akan kaya raya tanpa pesugihan Ditambah lagi dua weton ini adalah sosok weton yang paling disukai Nyiroro Kidul Didampingi oleh hodam Nyiroro Kidul Tidak heran jika rezekinya mengalir seperti banjir datang seperti badai Weton ini akan kaya raya tanpa pesugihan Karena didampingi hodam Nyiroro Kidul Dari dua kelompok weton ini setelah dilakukan petungan primbon jawa Ada lima weton yang berada di bawah naungan laguning air dan laguning angin Yang pertama adalah weton yang punya jumlah nektu 16 Weton yang punya jumlah nektu 16 ada tiga weton Yaitu weton Rabu Pahing, weton Kamis Gliwon, dan weton Saktupon Tiga weton ini adalah sosok weton yang berada di bawah naungan laguning air Weton yang bisa datang dengan mengalir tapi juga bisa datang menerjang Karena weton yang punya jumlah nektu 16 ini berada di bawah naungan laguning air Atau punya elemen air Weton yang punya jumlah nektu 16 ini termasuk dari weton yang disukai oleh Nyiroro Kidul Tidak heran jika weton yang punya jumlah nektu 16 ini akan dianugerahi indera ke-6 Weton yang mampu membaca pikiran dan hati orang lain tanpa bertanya Mampu melihat kejadian di tempat lain tanpa mendatanginya Dan mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib hanya dengan memenjangkan mata Tidak heran jika weton yang punya jumlah nektu 16 ini akan mengalir seperti banjir Tidak heran jika weton yang punya jumlah nektu 16 ini akan kaya raya tanpa pesugihan Karena weton yang punya jumlah nektu 16 ini adalah sosok weton yang paling disukai oleh Nyiroro Kidul Karena punya elemen air Kemudian kelompok weton yang kedua yaitu weton yang mempunyai jumlah nektu 9 Weton yang mempunyai jumlah nektu 9 ada 2 weton yaitu weton Senin Legi dan weton Minggu Wagi Dua weton ini adalah sosok weton yang punya elemen angin Weton yang punya elemen angin dia kadang datang dengan tenang tapi juga bisa datang menghancurkan Selain punya elemen angin weton yang mempunyai jumlah nektu 9 ini juga termasuk dari weton yang akan dianugerahi Indra ke 6 karena disukai oleh Hodam Nyiroro Kidul Dia akan mampu membaca isi hati orang lain, mampu membaca pikiran orang lain tanpa bertanya Mampu melihat kejadian di tempat lain tanpa mendatanginya Mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib hanya dengan memecahkan mata Selain itu, rezeki dari weton yang punya jumlah nektu 9 ini karena berada di bawah naungan tunggak semi Rezekinya akan datang seperti badai Tidak heran jika weton yang punya jumlah nektu 9 ini termasuk dari weton yang akan sakti dan kaya raya tanpa pesugihan 5 weton misterius yang paling disukai oleh Nyiroro Kidul karena punya kekuatan elemen air dan angin Dia adalah sosok orang yang baik hati suka menolong tapi jika dia dianiaya atau disolini berturut-turut dia akan Dan menghancurkannya seperti daratan dihantam badai angin topan atau seperti banjir bandang Yang tidak akan menyesakan Dan secuil pun jejak kejahatan orang-orang yang menolininya hati-hati dan waspada terhadap orang-orang ini Ternyata dia punya indera keenam yang bisa membaca pikiran dan hati orang lain tanpa bertanya Mampu melihat kejadian di tempat lain tanpa mendatanginya Mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib hanya dengan memejamkan mata Karena weton-weton ini didampingi oleh kodam Nyiroro Kidul Weton yang akan sakti dan kaya raya tanpa pesugihan Rezekinya mengalir seperti banjir datang seperti badai Itulah 5 weton paling misterius yang disukai Nyiroro Kidul Akan kaya raya tanpa pesugihan menurut ramalan pimpun Jawa Untuk melihat keistimewaan dan kelebihan lain dari 5 weton ini Silahkan kalian klik kotak playlist channel kami Atau ikuti konten-konten terbaru channel kami Terima kasih sudah menonton Semoga ada manfaat dan akhirnya kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh